Hubungan kita beralih ke informasi ribuan warga berbondong-bondong menghadiri training atau pelatihan persiapan menjadi saksi Partai Nasdem di Kabupaten Jayapura, Papua. Mereka akan bertugas sebagai saksi pemilu 2024 pada pemungutan suara atau pencoblosan di TPS pada 14 Februari mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Papua, Matius Awaitau, usai membuka kegiatan tersebut mengaku tidak penyangka kehadiran saksi Partai Nasdem bisa sampai membludak. Berdasarkan data penyelenggaraan training saksi, warga yang mendaftar dan ikut pelatihan saksi Partai Nasdem mencapai 2.000 orang. Training saksi tersebut berlangsung di Hotel Suni Sentani pada Sabtu 10 Februari 2024. Para saksi akan bertugas mengawal suara Partai Nasdem dan suara pasangan Anis Baswedan Muhaymin Iskandar. Mereka juga akan merekam setiap peristiwa di TPS dan siap melaporkan kecurangan jika terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Semua harus mengikut di pelatihan. Semua harus makan. Dan ini ya teman-teman lagi pekerja keras untuk melayani semua. Dan ini dari pagi sampai sore. Kita berharap semua yang hadir ini lebih banyak anak muda. Kita hitung mungkin 5.000 sampai 7.000 orang seluruh tanah Papua ini. Itu menjadi saksi Nasdem. Saksi Nasdem ini baik untuk Partai Nasdem, tapi mereka juga bekerja untuk saksi calon presiden dan wakil presiden nomor 1. Amin. Nanti soal teknis surat mandatnya kita akan atur. Partai DPD akan kasih. Kemudian untuk saksi Nasdem, eh saksi Amin. Itu nanti koalisi tim pemenangan daerah di kaupatan kota akan berkoordinasi untuk mengeluarkan mandat. Supaya satu saksi di satu TPS dia mendapatkan dua mandat. Dan ini yang kita sedang koordinasi untuk. Baik saksi Amin untuk calon presiden nomor 1, maupun saksi partai. Terima kasih.